Polisi buka suara soal video Mario dan dilepas pasang kabel T sendiri. Menurut polisi, video yang viral itu merupakan hasil proses editing. Sehingga, ada beberapa video yang digabungkan menjadi satu. Seolah tak ingin dampaknya semakin berbuntut panjang, Kabit Pumas Polda Metro Jaya Kombespol Trono Yudhomisnu, Andiko memberikan klarifikasi. Dilansir dari Tribun Setel, Trono Yudhomisnu Andiko mengatakan jika video tersebut merupakan hasil editan. Video tersebut menggambarkan dua peristiwa yang melalui proses editing digabungkan menjadi satu frame. Dengan menambahkan teks dan back sound efek sehingga menimbulkan persepsi negatif, kata Trono Yudhomisnu pada Sabtu 27 Mei 2023. Trono Yudhomisnu menuturkan, Peristiwa itu pada faktanya masih bertempat di dalam area rumah tahanan rutan Polda Metro Jaya di bawah pengawasan penyidik serta Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti atau Ditahti Polda Metro Jaya pada saat pengurusan administrasi penyerahan tersangka dari Direktorat Tahanan dan Barang Bukti kepada penyidik. Namun, dalam video MDS dengan sendirinya tiba-tiba menggunakan kabel TIS pada saat mengetahui adanya kamera, tuturnya. Kemudian fakta sesungguhnya pasta administratif telah selesai, penyidik secara SOP memakaikan baju tahanan berwarna oranye dan memasangkan kabel TIS kepada tersangka sampunnya. Selanjutnya, penyidik baru dapat membawa tersangka Mario dan San keluar dari rutan Polda Metro Jaya ke gedung Bidrokes.